Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Banyak bacot lagi, kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan permasalahan penyelamatan Sun'er yang telah menemui titik tengah. Meskipun Xiaoyan pada saat ini sedikit marah dengan tatua agung Pil-Peles yang bertindak licik, namun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menekan esmosi di dalam hatinya. Sementara itu leluhur dari Ras Monster pada saat ini segera memerintahkan kerumunan yang tidak memiliki kepentingan untuk segera pergi. Menanggapi perkataan dari Dodi Bintang Sembilan ini tidak ada seorang pun yang berani membantah. Pada akhirnya mereka segera pergi meskipun memiliki beberapa pertanyaan di dalam hati masing-masing. Pada saat ini hanya tersisa Xiaoyan, Yao Aotian, Kaisar Monster dan Tetua Keempat, begitu juga dengan King Lin. Para anggota dari aliansi bisnis maupun dari keluarga Zen pada saat ini merasa tidak memiliki kepentingan dan berpamitan untuk pergi. Xiaoyan juga pada saat ini berterima kasih sebelum akhirnya melepas kepergian mereka. Sementara itu di sisi lain, Tetua Agung Pil-Peles juga pada saat ini memerintahkan para pasukannya untuk pergi. Pada saat ini hanya ada Tetua Agung dan Yan dan beberapa Tetua Penting. Hanya ada orang-orang kuat dari semua pihak yang tersisa di alun-alun di depan aula utama Pil-Peles. Pada saat ini Xiaoyan menatap ke arah Tetua Agung dengan rasa dingin yang tak tersamarkan di matanya. Xiaoyan segera berkata bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi mereka untuk menyerahkan Sun Er. Mendengar hal tersebut, Tetua Agung memutar matanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan kilatan ketidaksenangan. Ia segera mengangkat kelapanya dan berkata ke langit kepada leluhur Ras Monster. Ia berkata bahwa pada saat ini ia akan memerintahkan seseorang untuk membawa Sun Er ke sini. Pada akhirnya ia segera meminta Dan Yan untuk membawa Sun Er dan pada saat yang bersamaan ia diam-diam memberitahu Dan Yan bahwa ia harus mencoba yang terbaik untuk memenangkan Sun Er. Jangan sampai Sun Er pada saat ini berbicara omong kosong setelah keluar dan meninggalkan kesan buruk pada leluhur Ras Monster. Dan Yan pada saat ini menganggukan kelapanya dan bergegas pergi sementara semua orang menunggu. Singkat cerita Dan Yan pun pada saat ini telah sampai di tempat ia menahan Sun Er. Melihat Sun Er yang pada saat ini berdiri ia bergumam bahwa ia benar-benar sangat mencintai Sun Er. Namun bersamaan dengan itu ia segera teringat sosok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar berani datang ke Pil Peles. Ia benar-benar memiliki kebencian terhadap Xiaoyan dan bersumpah untuk membunuh Xiaoyan di masa depan. Tetapi ia pada saat ini segera mendapatkan kembali kejernihannya dan mulai mendekat. Dan Yan datang kesini atas perintah dari ayahnya dan ia benar-benar harus segera berbicara dengan Sun Er. Sementara itu di sisi lain Sun Er pada saat ini hanya melamun. Sudah seribu tahun sejak Sun Er datang kesini dan ia pada saat ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain Dan Yan pada saat ini berhenti dan melihat sosok Sun Er yang terdiam. Ia pada saat ini segera terbatuk beberapa kali untuk memecah keheningan. Setelah ragu-ragu sejenak pada akhirnya Dan Yan segera bertanya bagaimana kabar Nona Sun Er. Apakah masa menginapnya selama di sini terasa nyaman? Apakah para pelayan di sini melayani Nona Sun Er dengan penuh perhatian? Sun Er masih tidak bergerak tetapi ia segera berkata tidak peduli seberapa bagus tempat ini. Kebebasan adalah sebuah hal yang paling berharga. Dan Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan segera mengalihkan topik pembicaraan. Ia berkata bahwa waktu berlalu begitu cepat dalam sekejap mata. Ribuan tahun telah berlalu dan pada saat ini Dan Yan benar-benar ingin tahu apakah Nona Sun Er memiliki kasih sayang untuk Dan Yan. Menanggapi hal tersebut Sun Er yang terdiam segera mengelah nafas pelan. Ia segera berkata bahwa hatinya akan selalu untuk suaminya. Oleh karena itu Sun Er tidak akan bisa mentolelir siapapun lagi. Mengapa putra tertua dari Pilpeles pada saat ini benar-benar keras kepala? Bukankah dengan status dan bakat putra tertua dari Pilpeles? Ia akan bisa memiliki wanita sesuai yang ia inginkan. Menanggapi hal tersebut Dan Yan hanya bisa menggelengkan kelapanya di tengah ketidakberdayaan. Ia pun mengelah nafas diam-diam dan berpikir bahwa pada saat ini sudah waktunya untuk menyampaikan pesan dari ayahnya. Pada akhirnya Dan Yan segera memberitahu Sun Er secara singkat tentang kunjungan Xiaoyan untuk meminta Sun Er. Ini adalah pertama kalinya Sun Er mendengar tentang Xiaoyan dalam ribuan tahun terakhir. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar datang untuk menyelamatkan Sun Er dan tubuh Sun Er pada saat ini. Dan seketika bergetar, dua baris air mata panas segera mengalir di wajahnya yang cantik. Sun Er telah menjadi tahanan rumah di Klanggu dan di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu ia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan dari Pilpeles. Karena inilah Sun Er menyadari betapa sulitnya bagi Xiaoyan untuk datang ke sini dan menyelamatkannya. Mungkin bahkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mempertaruhkan nyawanya. Sun Er pun bergumam untuk menyelamatkan Sun Er pasti Xiaoyan lebih menderita daripada Sun Er. Sementara itu di sisi lain Dan Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung. Pada akhirnya ia mengelah nafas dan mulai berbicara kepada Sun Er. Ia berkata bahwa sejak Sun Er dan Dan Yan bertemu bagaimana Dan Yan memperlakukan Sun Er. Menanggapi hal tersebut Sun Er pada saat ini hanya bertanya bagaimana menurut Tuan Dan Yan. Dan Yan pun sedikit malu dengan pertanyaan balasan dari Sun Er ini. Pada akhirnya ia segera berkata dengan malu setidaknya ia masih menghormati Sun Er. Ia benar-benar tidak menggunakan kekerasan apapun kepada Sun Er. Sun Er pada saat ini meledek dengan mengucapkan terima kasih karena Sun Er pada saat ini masih hidup. Melihat Sun Er yang pada saat ini masih memiliki kebencian terhadapnya. Dan Yan memutuskan untuk bercerita sebenarnya semua ini adalah salah faham. Awalnya ia tidak tahu bahwa Sun Er memiliki suami di benua Dodi. Ia benar-benar baru tahu suami Sun Er adalah Xiaoyan yang berasal dari Xiaomansian. Jika dari awal ia tahu maka ia pasti akan mengirimnya ke Xiaomansian sejak lama. Terlebih lagi Xiaoyan memiliki hubungan yang baik dengan semua pihak termasuk Pilpeles. Meskipun hubungannya dengan Pilpeles tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Tetapi Dan Yan tentu pasti akan melakukan sebuah kebenaran. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar datang ke Pilpeles untuk menjatuhkan reputasinya. Telah terjadi beberapa gesekan sebelumnya mengenai permasalahan tentang Sun Er. Pada akhirnya diputuskan bahwa mereka akan memberikan Sun Er kepada Xiaoyan. Namun hal itu bukan berarti Pilpeles pada saat ini takut kepada Xiaoyan. Sun Er telah berada di Pilpeles selama bertahun-tahun. Dan Sun Er tentunya tahu dengan kekuatan dari Pilpeles. Pilpeles bukanlah sesuatu yang dapat disinggung dengan mudah oleh orang lain. Bahkan jika ada pertemuan dari segala arah untuk berhadapan dengan Pilpeles. Pilpeles mereka benar-benar tidak akan takut. Mendengar hal ini Sun Er yang tenang dan cerdas tentu saja memahami maksud dari perkataan Dan Yan. Sun Er menyadari bahwa ada kemungkinan perpecahan di masa depan di antara Xiaoyan dengan Pilpeles. Sun Er juga pada saat ini menyadari bahwa Pilpeles hanya ingin melindungi wajah mereka. Sun Er pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya segera berkata kepada Dan Yan. Dan Yan bahwa Sun Er bukanlah orang yang senang bergosip. Selain itu Tuan Dan Yan benar-benar tidak pernah mempersulit atau memaksa Sun Er. Setidaknya Tuan Dan Yan perhatian terhadap Sun Er dalam hal etika. Oleh karena itu mengapa Sun Er ingin memprovokasi kedua belah pihak untuk bertarung. Mendengar perkataan dari Sun Er ini Dan Yan pun seketika menjadi tenang. Akhirnya ia pun segera mengelah nafas dan segera mengajak Sun Er keluar. Setelah Sun Er sampai di depan aula semua mata pada saat ini segera tertuju kepada Sun Er yang muncul di kejauhan. Banyak gumaman segera keluar setelah melihat kecantikan Sun Er ini. Sementara itu di sisi lain sekilas Sun Er pada saat ini melihat sosok Xiaoyan. Sun Er pun menatap kosong dan matanya berputar sebelum akhirnya matanya meredup karena air mata yang bergenang. Xiaoyan juga berdiri dan menatap ke arah Sun Er dan mereka pada saat ini saling memandang dengan mata yang begitu lembut. Dua sosok pada akhirnya segera bergegas menuju satu sama lain. Xiaoyan segera memeluk Sun Er dengan erat ke dalam pelukannya. Lengan yang hangat dan kuat pada saat ini membuat hati Sun Er yang telah mengembara selama ribuan tahun akhirnya tenang. Sun Er meringkuk di pelukan Xiaoyan dan meneteskan air mata bahagia dan Sun Er benar-benar lega. Semua orang di sisi Xiaoyan juga pada saat ini menyaksikan adegan ini dengan lega. Sementara itu di sisi lain, tetua dari Pil-Peles pada saat ini melirik ke arah Dan Yan dengan niat untuk bertanya. Dan Yan pada saat ini tidak memperhatikan tatapan ayahnya dan hanya menatap ke arah Sun Er dan Xiaoyan yang saling bermesraan. Ia pada akhirnya segera tersadar saat tetua agung Pil-Peles terbatuk ringan. Batuk ringan ini juga pada saat ini telah mengganggu Xiaoyan dan Sun Er yang saling berpelukan. Sun Er dengan enggan meninggalkan pelukan Xiaoyan dan mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah Xiaoyan dalam-dalam. Xiaoyan memegang lengan Sun Er dengan kedua tangannya dan bergumang bahwa semua ini benar-benar sangat sulit bagi Sun Er. Dengan air mata berlinang, Sun Er juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya sedikit menutup matanya dan menggelengkan kelapanya. Sun Er pun segera berkata bahwa semua ini tidak sulit karena Sun Er selalu memikirkan a'a Xiaoyan. Mendengar hal itu hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin sakit. Xiaoyan berkata bahwa Sun Er telah menderita selama seribu tahun tetapi masih mengatakan bahwa semuanya ini tidak sulit. Sun Er masih menutup matanya dengan lembut dan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya. Sun Er pun menarik nafas dan berkata bahwa ia benar-benar beruntung karena ia tidak menderita luka apapun. Xiaoyan memandang Sun Er dengan sedih dan berkata bahwa itu benar-benar Alhamdulillah. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Xiaoyan memikirkan sesuatu dan Xiaoyan tiba-tiba mengencangkan tangannya. Xiaoyan segera bertanya dengan suara yang dalam kepada Sun Er apakah Danian pernah menggertak Sun Er? Pertanyaan dari Xiaoyan ini membuat hati semua orang seketika bergedut. Doki mereka pada saat ini melonjak secara diam-diam karena apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini memang benar. Sun Er telah menjadi tahanan rumah oleh Pil-Peles selama seribu tahun. Akan ada beberapa hal yang tidak bisa ditolak oleh wanita yang lemah dengan kecantikan yang seperti peri ini. Selama hal ini terjadi maka Xiaoyan dan Pil-Peles pasti akan bertarung mati-matian. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya dan pada saat itu darah akan mengalir seperti sungai di kota Juxi. Sementara itu di sisi lain tetua agung dari Pil-Peles pada saat ini menjadi khawatir dengan pertanyaan Xiaoyan. Meskipun Danian terlihat yakin Sun Er tidak akan memfitnah mereka. Tetapi tetua agung pada saat ini benar-benar masih merasa deg-degan. Sementara itu Sun Er pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Semua orang akhirnya menghala nafas lega menyadari bahwa itu adalah jawaban dari Sun Er. Xiaoyan pada akhirnya segera menarik Sun Er untuk masuk ke dalam pelukannya lagi. Pada saat ini wajah Sun Er seketika tiba-tiba memerah. Setelah dipeluk oleh Xiaoyan untuk sementara waktu Sun Er pun dengan lembut segera melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan. Ia diam-diam melihat ke arah orang-orang di sekitar dari sisi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa orang-orang ini pasti memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Tetapi ketika Sun Er melihat King Lin ia langsung membuka mulutnya karena terjekut. Matanya yang bulat penuh dengan ketidakpercayaan setelah ia melihat King Lin. Sun Er pun bertanya-tanya apakah itu benar-benar King Lin. Tetapi jika itu benar-benar King Lin bagaimana mungkin ia bisa muncul di benua Dodi? Di sisi lain King Lin juga pada saat ini mengenali Sun Er. Tetapi ia dengan cepat menekan bibirnya dengan jari-jarinya dan memberi isyarat kepada Sun Er untuk tetap diam. Melihat hal ini Sun Er pun agak bingung untuk beberapa saat. Namun dengan kecerdasan Sun Er pada saat ini Sun Er menyadari kode yang dikirimkan oleh King Lin. Sun Er menyadari pasti ada sebuah ketidakpantasan jika mereka mengenal satu sama lain di sini. Oleh karena itu pada saat ini Sun Er hanya bisa segera menekan keheranannya. Sementara itu di sisi lain tatapan dari Sun Er dan King Lin ini tidak luput dari pengetahuan spiritual leluhur ras monster. Ia pun bergumam bahwa King Lin dan Sun Er sangat mengenal satu sama lain. Tampaknya King Lin juga berasal dari benua Dodi dan sepertinya King Lin dan Xiaoyan juga sudah saling mengenal sejak lama. Jika begitu permasalahannya maka mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Leluhur ras monster pada saat ini tersenyum ringan dan mulai berpikir mengenai hal ini. Ia akhirnya bergumam tidak heran King Lin harus datang ke sini untuk membantu Xiaoyan. Namun pada saat ini ia segera menyadari bahwa ada permasalahan yang lebih penting untuk diselesaikan. Sementara itu di sisi lain tetua agung pada saat ini memiliki mata yang tajam ketika ia menatap ke arah Xiaoyan dan Sun Er. Akhirnya setelah suasana menjadi tenang tetua agung dari Pil Peles segera berbicara dengan ringan. Ia bertanya apakah kesalahpahaman ini sudah berakhir. Mendengar hal itu Xiaoyan menyadari bahwa tetua agung Pil Peles pada saat ini tidak bertanya kepada Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan segera mengajak Sun Er untuk menatap ke arah langit. Xiaoyan berkata dengan lembut kepada Sun Er bahwa Xiaoyan bisa menyelamatkan Sun Er hari ini berkat leluhur Ras Monster. Oleh karena itu pada saat ini mari mereka berterima kasih kepada leluhur bersama-sama. Di atas awan leluhur Ras Monster pada saat ini memandang ke arah pria berjubah putih dan merah sebelum akhirnya mereka sama-sama tersenyum lega. Sementara itu setelah Xiaoyan memberi hormat kepada para leluhur Xiaoyan segera memperkenalkan King Haoran tetua keempat Yao Aotian dan lain-lain satu persatu. Setelah itu Xiaoyan pun segera memperkenalkan King Lin kepada Sun Er. Xiaoyan berkata bahwa ini adalah King Lin yang merupakan orang suci dari Ras Monster. Berkat bantuannya yang habis-habisan kali ini maka Sun Er harus berterima kasih banyak padanya. Melihat adegan ini leluh Ras Monster di atas awan pada saat ini tertawa terbahak-bahak. Ia bergumam bahwa Xiaoyan ini benar-benar pandai berpura-pura. Iyalah bininya banyak. Sementara itu anggota Xiaomansian dan King Haoran yang mengetahui hubungan antara Xiaoyan dan King Lin menunjukkan rasa hormat khusus untuk King Lin pada saat ini. Dengan status mulia dari orang suci Ras Monster dan kekuatan lemah dari Dodi Bintang 4. Ia benar-benar berani membantu Xiaoyan dan berhasil menyelamatkan istri dari Xiaoyan. Meskipun begitu mereka pada saat ini masih tidak tahu bahwa King Lin dan Sun Er dapat dianggap sebagai saudari perempuan. Sementara itu Sun Er pada saat ini benar-benar terkejut setelah mendengar perkenalan dari Xiaoyan. Sun Er tidak menyangka bahwa King Lin ternyata adalah seorang gadis suci dari Ras Monster. Pantas saja Sun Er tidak bisa menemukannya setelah mencarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu Sun Er juga pada saat ini menyadari mengapa King Lin sebelumnya memberikan kode kepadanya. Akhirnya Sun Er mempertahankan ekspresi terkejutnya dan segera memberi hormat kepada King Lin dengan murah hati. Sun Er berkata bahwa ia berterima kasih kepada gadis suci dari Ras Monster atas kebaikannya yang besar kepada Sun Er. Melihat Sun Er memberi hormat kepada King Lin pada saat ini King Lin pun panik dan ia benar-benar tidak dapat berpura-pura lagi. Ia tidak bisa menahan diri untuk mengambil tangan Sun Er dan mulai berbicara. King Lin hendak menyebut Sun Er dengan sebutan kakak tetapi ia segera menyadari bahwa alamat panggilan itu tidak pantas. Pada akhirnya ia buru-buru mengubah perkataannya dan berkata bahwa Xiaoyan telah memberikan kebaikan yang besar kepadanya. Oleh karena itu ia harus bisa melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Sun Er. Mendengar keduanya yang pada saat ini saling sapa semua orang benar-benar merasa sangat bahagia. Sun Er dan King Lin pada saat ini saling memandang, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. King Lin juga tahu bahwa leluhur Ras Monster pada saat ini sedang menyaksikan mereka di atas langit. Oleh karena itu ia takut jika ia tinggal lebih lama lagi hubungannya dengan Xiaoyan akan segera terungkap. Pada akhirnya King Lin mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas kembalinya Sun Er. Pada saat ini King Lin benar-benar harus segera kembali menuju ke Ras Monster. King Lin pun segera berpamitan dengan semua orang sebelum akhirnya ia bergegas pergi. Setelah kepergian King Lin ini Xiaoyan lanjut memperkenalkan semua anggota inti Xiaomensian kepada Sun Er satu per satu. Pertama-tama Xiaoyan memperkenalkan Li Shaolong kepada Sun Er. Li Shaolong pada saat ini segera menyapa Sun Er dengan sebutan Nyonya. Sun Er pun ingin membalas sambutan dari Li Shaolong tetapi ia pada saat ini segera tertegun dengan kalimat Li Shaolong yang memanggilnya Nyonya. Pada akhirnya Sun Er pada saat ini hanya bisa melihat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan sisanya kepada Sun Er. Xiaoyan menjelaskan bahwa mereka semua dari Xiaomensian dan mereka semua bersaudara. Pada tahap ini barulah Sun Er segera menyadari bahwa Xiaoyan sepertinya pada saat ini adalah kepala dari Xiaomensian. Mengikuti perkenalan Xiaoyan satu per satu ini dan mendengarkan kata Nyonya, Sun Er sangat bangga dengan apa yang didapat oleh Xiaoyan. Tidak lama setelah Xiaoyan tiba di benua Dodi, Xiaoyan benar-benar memiliki pengaruhnya sendiri dan kontak yang sangat kuat. Sun Er pada saat ini merasa senang karena Xiaoyan benar-benar luar di nasa. Namun ketika Long Yi diperkenalkan, Sun Er benar-benar tertekun karena Long Yi memanggilnya ibu Sun Er. Sun Er pun segera menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh rasa curiga. Sementara itu semua orang tertawa dan Xiaoyan buru-buru menjelaskan alasan hal ini kepada Sun Er. Pada akhirnya Sun Er pun merasa lega dan ia benar-benar memiliki cinta seorang ibu untuk Long Yi seperti seorang putra. Setelah perkenalan Long Yi ini, perkenalan yang terakhir adalah giliran King Mu'er. Sun Er tetap tenang dan penuh hormat seperti biasanya. Tetapi alamat panggilan King Mu'er padanya membuat Sun Er pada saat ini waspada secara sensitif di dalam hatinya. Sun Er benar-benar sedikit heran mengapa King Mu'er pada saat ini memanggilnya dengan sebutan kakak perempuan. Mengapa King Mu'er pada saat ini tidak memanggilnya seperti yang lain dengan sebutannya. Sun Er pun memandang ke arah King Mu'er dengan penuh arti. Tetapi Sun Er segera mengesampingkan permasalahan ini dan menyapa balik King Mu'er. Sun Er berkata bahwa kakak Mu'er terlihat sangat cantik dan terlihat bijaksana. Melihat hal ini, semua orang pada saat ini benar-benar mengagumi sikap yang ditampilkan baik oleh King Mu'er ataupun Sun Er. Tetapi semua orang pada saat ini menyadari bahwa Sun Er sudah menebak hubungan antara Xiaoyan dan King Mu'er. Tetapi karena Xiaoyan tidak memperkenalkannya dengan jelas, maka Sun Er pada saat ini berpura-pura tidak tahu. Sementara itu di sisi lain, sebelum Xiaoyan memperkenalkan King Mu'er kepada Sun Er, Xiaoyan juga mulai merasa tidak nyaman. Sekarang Xiaoyan juga memiliki perasaan yang semakin resah tetapi Xiaoyan menyadari bahwa saat ini bukanlah waktunya untuk menjelaskan hal ini. Mereka akan bisa membicarakan hal ini ketika mereka kembali ke Xiaomansian. Memikirkan hal ini, Xiaoyan pada saat ini segera teringat bahwa di Xiaomansian juga ada Xiaoki dan Zenny. Xiaoyan pun mengelah nafas tetapi Xiaoyan memiliki kepercayaan kepada Sun Er. Setidaknya Sun Er tampaknya tidak seperti Cahilin dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan segera mengajak semua orang untuk kembali ke Xiaomansian. Singkat cerita pada akhirnya semua orang pada saat ini telah sampai di Xiaomansian. Di sepanjang jalan Xiaoyan pertama kali memberitahu Sun Er bahwa Cahilin dan Yaolau telah datang ke benua Dodi beberapa waktu lalu. Xiaoyan lanjut menceritakan secara singkat permasalahan yang dialami oleh Cahilin. Mendengar hal tersebut Sun Er pada saat ini benar-benar merasa sangat lega. Sementara itu Xiaoyan lanjut menceritakan pengalamannya setelah ia tiba di benua Dodi hingga sampai di Xiaomansian. Setelah mereka sampai di Xiaomansian Xiaoyan berkata bahwa ini adalah Xiaomansian. Sun Er pada akhirnya segera bergumam bahwa tempat ini benar-benar sangat besar. Bersamaan dengan keterkejutan Sun Er sudah ada banyak orang di Xiaomansian yang menyambut mereka. Saat kerumunan orang ini menjadi semakin dekat Sun Er segera mengarahkan pandangannya kepada Zenny. Sun Er melihat Zenny yang berpakaian ungu berpenampilan tiada tara hanya berdiri di sana penuh dengan kebangsawanan. Sun Er bergumam di dalam hatinya bahwa wanita ini benar-benar terlihat sangat sempurna. Memikirkan hal ini Sun Er pada akhirnya tiba-tiba merasa sangat malu pada saat ini. Sun Er juga pada saat ini melihat ke arah Xiaogi yang juga merupakan wanita yang terlihat sangat cantik. Sun Er pada akhirnya bertanya-tanya siapakah kedua wanita ini? Apakah mereka hanya eselon atas dari Xiaomansian ataukah mereka sama dengan King Mu'er? Pada saat ini Sun Er tidak bisa menahan rasa curiga yang timbul di hatinya. Sementara itu di sisi lain keheranan Zenny dan Xiaogi terhadap Sun Er juga pada saat ini sama sekali tidak kalah dengan Sun Er yang menatap ke arah mereka. Meskipun mereka tahu dari Cailin bahwa Sun Er memiliki kecantikan yang elegan dan halus. Namun ketika mereka melihat Sun Er secara langsung mereka menyadari bahwa kecantikan ini lebih dari apa yang diceritakan. Pada akhirnya Zenny segera pulih sebelum akhirnya ia tersenyum hangat ke arah semua orang. Zenny segera memandang ke arah Sun Er dan bertanya kepada Xiaoyan. Zenny bertanya apakah ini nyonya Sun Er yang sering tuan muda Xiaoyan sebutkan kepada mereka. Sungguh ini adalah kecantikan yang benar-benar tiada tarahnya. Sementara itu Sun Er segera menyadari bahwa tampaknya sosok ini adalah Zenny yang telah diceritakan oleh Xiaoyan. Sun Er telah mengetahui semua informasi mengenai Zenny yang seorang putri kaisar manusia. Sun Er menyadari bahwa Zenny benar-benar berperan penting atas Xiaoyan di Xiaomansian. Pada akhirnya Sun Er mau tidak mau hanya bisa menoleh untuk menatap ke arah Xiaoyan. Sementara itu Zenny pada saat ini sedikit tersenyum dan menyapa Sun Er sebelum akhirnya berkata izinkan ia memperkenalkan semuanya kepada nona Sun Er. Mendengar hal tersebut Sun Er pun buru-buru menoleh dan tersenyum ke arah Zenny dan bertanya apakah ini adalah nona Zenny. Sun Er telah banyak mendengar cerita mengenai nona Zenny dari kakak Xiaoyan. Kakak Xiaoyan selalu berkata di dalam perjalanan bahwa ia selalu mengandalkan perawatan dari nona Zenny. Oleh karena itu pada saat ini jangan panggil Sun Er dengan sebutan nyonya. Dengan semua yang dilakukan oleh kakak Zenny maka Sun Er telah menganggapnya sebagai seorang kakak. Oleh karena itu pada saat ini kakak Zenny bisa memanggilnya dengan sebutan adik perempuan Sun Er. Mendengar hal itu Zenny pada saat ini sedikit terharu. Zenny akhirnya tersenyum dan berkata oke lah kalau begitu aku akan memanggilmu dengan sebutan Sun Er. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Zenny segera menuju ke arah Xiaoyan dan memperkenalkannya. Zenny berkata bahwa ini adalah Xiaoyan leluhur dari klan Xiaoyan dan juga tetua lama dari klan Xiaoyan. Sun Er yang telah mengetahui mengenai cerita hal ini segera buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang dengan sikap yang ditampilkan oleh Sun Er. Pada akhirnya sekarang giliran untuk memperkenalkan Xiaoki kepada Sun Er. Zenny pada saat ini merasa bahwa ia benar-benar dalam permasalahan dan bertanya-tanya bagaimana ia harus memperkenalkan Xiaoki. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat cemas hingga akhirnya beroknya turun sampai ke mata kaki. Sementara itu memikirkan hal ini Zenny benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Pada akhirnya Zenny segera berkata kepada Sun Er apakah Sun Er ingin mendengarkan leluhur Xiaoyau bercerita. Mendengar hal tersebut Sun Er pada saat ini melirik ke arah Xiaoki dan tidak berani menatapnya. Sun Er merasa sedikit yakin di dalam hatinya bahwa ada bau-bau kecurigaan tetapi ia tetap tenang tersenyum dan mengangguk. Pada akhirnya Xiaoyau tersenyum kecut dan memberitahu Sun Er tentang proses pernikahan antara Xiaoyan dan Xiaoki. Sun Er benar-benar sudah siap secara mental dan ia mendengarkan dengan tenang tanpa reaksi apapun. Pada saat ini bukannya Sun Er tidak ingin bereaksi tetapi ia benar-benar tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Pada saat ini hanya ada rasa terima kasih kepada Xiaoki karena telah berada di kapal yang sama dengan Xiaoyan ketika mereka dalam krisis. Demi kelangsungan hidup dari klan Xiaoyau mereka berdua benar-benar harus melakukan hal tersebut. Belum lagi pada saat itu Xiaoyan dan Xiaoki benar-benar sama sekali tidak bersedia untuk menikah. Sun Er terdiam beberapa saat sebelum akhirnya ia melihat ke arah Xiaoyan dan pada saat ini Sun Er tidak ingin menyalahkan Xiaoyan. Ia hanya mengaluh mengapa Xiaoyan tidak memberitahunya tentang pengalamannya di benua Dodi mengenai hal ini sebelumnya. Sementara itu Xiaoyan merasa malu dan hanya bisa menundukkan kelapanya tidak berani menerima tatapan Sun Er. Melihat kemaluan dari Xiaoyan, Sun Er merasa seperti orang bodoh. Sun Er berpikir bahwa normal bagi seorang pria untuk memiliki tiga istri dan empat selir. Belum lagi Xiaoyan juga telah bekerja keras di benua Dodi sendirian. Tetapi dalam permasalahan ini Xiaoyan benar-benar harus menjelaskan semuanya kepada Sun Er hari ini. Tampaknya selain dari Xiaoki, bukan Kaking Mu'er juga menjadi seorang kandidat. Sun Er pada saat ini hanya bisa menekan semua perasaan ini di dalam hatinya. Yang Sun Er harapkan pada saat ini adalah Xiaoyan segera menjelaskan semuanya kepada Sun Er. Dengan begitu barulah Sun Er bisa merasa lega dan melepaskan batu di dalam hatinya.